olah gengs selamat sore situasi makin memanas di luar ya maksudnya makin panas di luar jam 3 udaranya cukup nyegrak sih kita akan membahas kita akan membongkar ya teman-teman saya akan saya tepatnya saya akan membongkar si kopi yang menjadi perbatan ini asli atau palsu tapi sebelum membahas ini saya akan bikin kopi dulu ya olah gengs selamat sore sekarang jam 3 ya cuaca panas suasana panas situasi panas jadi kita akan membuat racikan spesial udah lama nih saya nggak bikin yusupan kopi susu ya Oke tapi nanti saya akan membahas sesuatu yang sangat menjadi perbincangan pergunjingan yaitu si kopi yang jeng jeng kopi yang menjadi perbincangan olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya udah jam 3 oke situasinya panas banget di luar dan butuh sesuatu yang Endes Marendes saya udah lama nggak bikin es kopi susu ya tempatnya di YouTube-nya ranting lagi apa lagi Hai apa istilahnya Oh lagi diet jadi saya doang yang kalau sesuatu yang bikin es kopi susu ya kalau kalian uh enak banget kalau kalian ngikutin YouTube ala-ala proses ngebru ngerosting ala-ala ngebru ala-ala teman-teman semuanya seba ala-ala kalian pasti melihat saya mau merosting sih ini bentar ya jeng-jeng ini nih Hai samarhani gesa crop year 2021 Panama dari it seller-nya ini adalah ini adalah batch ke-4 batch ke-4 itu memang saya setting untuk espresso ya espresso tepatnya untuk espresso es kopi susu hehehe kayak orang gila ya katanya Wow Bang lu gila lu eh apa gesa dibikin es kopi susu emang kenapa ya kopi bro hanya sebatas kopi ini bukan sesuatu yang mesti disakralkan kopi Oke kita akan bikin racikan racikan saya mesti kalian apply ya untuk dirumah hasilnya harusnya ya harusnya mezing kalau suaranya kayak gini kalau buat saya sah menjadi espresso es kopi susu teman-teman jangan terlalu nganggap serius kopi-kopi ala-ala suka-suka namanya aja kopi-kopi ala-ala suka-suka jadi nganggap menjual hasil rosted bean nya enggak menjual green bean nya jadi memang simpel untuk kebutuhan day-to-day ngopi di rumah tepatnya kalau ngopi di luar lain lagi lah ya ngopi di rumah dan kalau memang ada stok berlebih dan kebetulan teman di luar sana pengen mencoba saya akan lempar gratis enggak bayar jadi saya enggak ada urusannya dengan apa enggak ada urusannya dengan bisnis jadi kalau orang mungkin merasa atau ada ada apa ada intensi bahwa wow saingan gue nih kopi-kopi enggak saya enggak berbisnis di dunia kopi di 2013 saya memang create kekopian untuk beberapa pesanan tapi itu pun es kopi susu dan saya udah berhenti cuman setahun berjalan karena capek ya enakan ngebrubot sendiri daripada buat orang oke sebentar ada telepon masuk oke kita lanjutkan sampai gimana tadi halus banget ya suaranya selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati summer honey gesa ini ternyata makin lama resting yang saya mendapkan amazing kalau ada orang yang bilang so tau lo ngerosting-roosting ya kopi itu kan bukan sesuatu yang susah bro ya nggak tau ya kalau kalian merasa kopi itu susah banget galah intinya kalau 60% dari petaninya udah amazing tugas roster itu ngulik 30% Hai tukang seduh kayak saya gini beli di instinct beli di instinct atau beli di tanah merah cuma 10% rasmi Oke usah-usah ributlah ya kita akan tapi ngapa sih kalau kalian memang memang begitu konsepnya mungkin kita beda aliran aja ya nggak usah saling berdebat panjang ada untungnya aromanya gelas sih kita kasih air saya mau kasihnya di 50 aja lalu saya akan kasih racikan yang super spesial ini spesial banget aduk gensessa set bila aromanya wiii wi 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 ini sih harusnya sesuatu yang sangat amazing banget the next level dirty coffee menggunakan Gesa Summer Honey Kalau di luar dijual berapa ya Cepet nih Di kopi-kopi ala-ala Suka-suka gratis Kita cobain ya Jangan diaduk Kenikmatan Triadatara Gila enak banget Jadi buat temen ala-ala yang Dapat batch keempat Itu wajib banget Kalian bikin Dirty coffee atau bikin es kopi susu Wajib sekali ya Kalau kalian bikinnya pakai Kavilat robot atau misalkan pakai Si Flare kalian ketika Dipush Dia akan mengeluarkan Aroma floral jasmin Yang cukup dominan Sok tau Sampai melayang ke Surga ke-7 Ini buat temen-temen Di luar sana yang Pusing dengan Apa yang memperdebatkan Atau bergunjing Kopi yang Sementara lagi akan saya bahas Yaitu si Columbia Eugene Noides Dan katanya ini palsu Saya pun gak ada Gak punya kapasitas Untuk bilang ini palsu Untuk bilang ini palsu atau asli Sellernya bersikukuh Bahwa ini ada asli Tapi Tugut-tugut Jujur Dengan harga segitu Ya memang Gambling juga sih Tapi let's ya Nanti kita akan bahas Dengan Suasana Santai aja Gak perlu Urat Yang mau putus Gak perlu nyinyir Temen-temen Come on lah Saya pikir orang-orang Yang memang berkecimpung Jauh lebih Expert Udah ke Milan Udah ke Melbourne Udah ke mana Saya pikir Attitudnya cukup Wise ya Ternyata Enggak Ternyata di luar ekspektasi saya Nyinyir juga Tapi it's okay Gak apa-apa Gak usah Membuang energi Buat Orang-orang Kayak gitu Kita coba aja Melihat dari Sisi yang netral Sebagai kacamata orang awam Kalau saya Selalu memposisikan diri Sebagai Orang awam Melihat sesuatu Jadi Gak terburu-buru Menilai Menghakimi Kata orang Before you judge Make sure Semua Semua Aspek Diteliti dulu ya Itu pun akan Saya lakukan Di Eugen Noides ini Walaupun Sekali lagi Saya gak punya kapasitas Untuk bilang Bahwa ini Adalah asli Dan ini adalah Palsu Bener Serius Jadi Kalau ada Bola liar disana Bahwa ini Palsu Saya tetap Menerimanya Tapi juga gak ada Solusi Dari mana Sisi Palsunya Apapun Ada memang Beberapa yang Dari Surabaya Thank you Sudah Ngasih Sudut pandang Baru Sudut pandang Lain Tepatnya Hasil Rostingan Si Eugen Open Open Sebenarnya Untuk diskusi Kalau buat saya Gak usah Nyingir Gak penting Gak ada gunanya Let's see ya Nanti kita akan bahas Pelan-pelan Mungkin akan panjang Sesinya Si bahas itu Tapi Ntar aja Sampai ketemu di Kopi-kopi Ala-ala berikutnya Enjoy Buat kalian Yang kena lempar Samrahani Gesa Saya pikir Saya Pikir Saya gak maksimal Ternyata Lama-lama Oh enak ya Tapi mungkin Beberapa memang Buat espresso Kalau Kalau buat Filter Kayaknya Super less Acidity Too much Flowery Jasmine Dan lain-lainnya It's okay Kopi Masalah selera Kalau kalian Sukanya yang Asem Gak apa-apa juga Kalian Sukanya yang Pahit Gak apa-apa juga Kalian suka Apa yang Kalian suka Tanpa harus Menghakimi Pengopi-pengopi Yang lainnya Teman-teman Selamat ketemu di Kopi-kopi Ala berikutnya Ciao Kita sholat dulu ya